Menteri Perdagangan bersama Menteri Kooperasi UMKM dan Baris Krim serta Dirjen Biacukai memustahkan ribuan karung pakaian bekas impor dari berbagai negara di Kabupaten Bekasi. Pakaian bekas impor sebanyak lebih dari 7.300 bal yang ditaksir senilai lebih dari 80 miliar rupiah dimustahkan dengan cara dibakar. Pakaian ini disebut berdampak terhadap 31 persen produk UMKM lokal di tanah air. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, ribuan karung pakaian ini merupakan hasil penindakan bersama dengan baris krim polri di sejumlah gudang penyimpanan di wilayah Jabodetabek. Selain pakaian, barang bekas impor yang diselundukkan melalui cara ilegal diantaranya tas hingga topi dari wilayah Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Mendak menyebut pada dasarnya mengimpor barang bekas tidak diperbolehkan di Indonesia kecuali dengan sejumlah persyaratan khusus. Impor barang bekas itu dilarang. Undang-undang turunannya permendang. Secara umum, misalnya, misalnya, impor ase bekas, impor kulkas bekas, impor tipi bekas, termasuk pakaian bekas. Bekas-bekas dilarang. Nah, jadi yang diberantasi ini hulunya. Menurut peraturan dan perundangan, termasuk mestinya yang makai juga. Tetapi, ya, kita utamakan yang depannya ini, yang dagang sudah lah. Kalau yang hulunya ini berhenti, yang ilegalnya ini berhenti kan nggak ada juga. Jadi, kita yang ununya yang selundupan. Selundupan itu yang diproses dan dimusnahkan. Penindakan pakaian bekas impor diklaim mampu merangsang pertumbuhan pelaku UMKM di pasar domestik yang dinilai mampu bersaing dengan produk impor ilegal. Pemerintah mencatat barang bekas ilegal telah menguasai 31% pasar UMKM yang dianggap telah mengganggu pasar. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Amarullah melaporkan. Terima kasih.